Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Tabalong hari ini. Menjelang keberangkatan haji kloter pertama tahun 2022, ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Tabalong melakukan tes PCR. Hasil PCR akan keluar dalam waktu 1x24 jam dan berlaku selama 72 jam atau hingga waktu keberangkatan calon jemaah haji. Sebanyak 258 calon jemaah haji kloter pertama asal Kabupaten Tabalong melakukan tes PCR di Rumah Sakit Usman Dundrung atau COVID Center Tanjung pada Kamis 9 Juni 2022. Tes PCR dilakukan sebagai salah satu syarat wajib keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah yang dicatwalkan pada Minggu 12 Juni 2022. Pengambilan spesimen tes PCR dilakukan oleh nakas dari Dinas Kesehatan Tabalong. Kemudian spesimen dikirim ke Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan pengendalian penyakit BBTKL PP Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan. Namun karena kota pemeriksaan PCR di BBTKL PP Banjarbaru terbatas 200 spesimen, maka 58 spesimen lainnya diperiksa di Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Hal ini disampaikan Kepula Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik Raman Hamdi saat dikonfirmasi di tempat berbeda. Dr. Taufik mengatakan hasil PCR keluar dalam waktu 1x24 jam dan akan diketahui langsung oleh calon jemaah haji serta panitia haji. Dr. Taufik juga menjelaskan apabila hasil PCR calon jemaah haji positif, maka keberangkatannya ditunda pada kloter pertama ini. Kemudian kondisi kesehatan calon jemaah tersebut akan terus dipantau hingga membaik dan diikutkan kembali pada keberangkatan kloter berikutnya. Untuk mengantisipasi calon jemaah haji positif COVID-19, Dinkas Tabalong berinisiatif melakukan tes swab antigen terlebih dahulu bagi calon jemaah yang bergejala, sehingga dapat ditangani lebih awal. Biaya tes swab antigen ini serta tes PCR seluruhnya gratis. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.